Pemirsa pemerintah kota Semarang terus menunjukkan komitmennya dalam upaya mendukung pelestarian bangunan cagar budaya di Ibu Kota, Jawa Tengah. Salah satunya dengan menggandeng lembaga maupun instansi untuk mensertifikatkan dan merestorasi bangunan cagar budaya yang memiliki kekayaan sejarah dan cagar budaya. Dalam upaya mendukung pelestarian pembangunan cagar budaya di Ibu Kota, Jawa Tengah, pemerintah kota Semarang terus menunjukkan komitmennya dengan menggandeng lembaga maupun instansi untuk mensertifikasi dan merestorasi kekayaan sejarah dan cagar budaya. Salah satunya adalah Bank Indonesia yang melakukan restorasi bangunan rumah jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Jalan Ejen, Esparman, Kota Semarang. Bangunan yang dibangun sekitar tahun 1930-an tersebut kini telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwi Sabutrapun, berterima kasih atas dukungan pemerintah Kota Semarang yang telah membantu hingga sertifikat jagar budaya rumah jabatan Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah diserahkan. Sementara itu, Wali Kota Semarang Heveri Tengah Dariyati Rahayu menjelaskan, bangunan Bank Indonesia yang dibangun tahun 1931 ini merupakan peninggalan karya arsitekstur Herban Thomas Karsten yang merupakan insinyur asal Belanda. Tentunya ini menjadi satu tambahan lagi status jagar budaya dari salah satu peninggalan Thomas Karsten yang ada di Kota Semarang. Tadi ini yang dibangun di tahun 1931 tentunya butuh perjuangan atau effort yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa kalau namanya merestorasi itu biayanya sangat tinggi. Tadi kami diajak pusing tur ya Pak Ia, jadi di dalamnya ini bagaimana Pak Rahmat ini memperjuangkan yang dulunya ini juga sudah hilang kemudian dikembalikan lagi tetapi dalam kondisi seperti tahun 1931. Pak Ita mengaku kagum dengan perjuangan Bank Indonesia yang telah mengembalikan fasad bangunan tersebut karena sebelumnya sempat hilang. Namun kini dapat dikembalikan lagi sama seperti bangunan di tahun 1931 silap. Upaya ini tidak hanya menjaga kelestarian sejarah, namun juga mewujudkan komitmen bersama dalam pelestarian warisan budaya.